Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh woy penonton Hai Bonjang ganjing harga minyak Cakep Jangan pusing masalah periode Ayo semua kita pada nyimak Coba disini acara yang viewersnya gede Asik Gimana pantun gue Min Keren banget sih pantunnya Kalau orang Betawi itu pantun udah kayak ulti gue Udah kayak kemampuan gue dari Orok Gue dari Orok aja nih ya Begitu beranakan bayi lain cuman Owe 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 Gua beda Gimana lu Owe 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 Dokter yang nyawut Cakep Wah kita seru banget ya Karena kita ketemu lagi di Peres Facebookan Reaction Buat lo Buat lo Buat lo Tapi gue resep banget tuh penampilan lu hari ini Serius mau Iya Gimana sih cakep ya Kenapa harus tutup mulut sih Ya kan pejabat gitu kalau ketahuan harus tutup mulut Lu kayaknya gak cocok tutup mulut deh Cocoknya? Usia 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 Masa tutup usia sih? Gak gue liat banget Baju lo terang banget baju lo kuning kayak Orson Lebaran Hahahaha Tau nih baju gue kuning begini Tadi orang udah pada bawa ember aja mau nyirem Barangan banget Itu bibir lo merah banget di gambar bini muda Eh Menang mah Dibisa Nanti mau gak dong gue menang Aduh waduh Hahahaha Berarti gue bini tua dong Ada juga bini tua gampar bini muda Kan lu bini dua gak salah tau Hahahaha Eh mau Tapi emang bener mau kata lu tadi kita viewersnya gede Oh iya dong gak jauh beda lah sama lu Ya sebarangan gue mah bukan gede Apa lu? Tumbuh 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 tuh dimana-mana ke atas bukan ke samping Waaaay Bill in masuk Bill in Pokoknya nih kita masih banyak slot yang bisa kita masukin disini Bener 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 Sebenernya iklan udah banyak banget Min Oh udah banyak banget kayak tadi nih Cuman kita harus bisa menyaring Oh menyaring Dan kebetulan kita nyaring ini pake kaos kaki Min Lah emang nyaring air Nyaring air kotor pake kaos kaki Eh gimana sih lu Di rumah lu masih pake ya? Enggak Di rumah gua udah keren Oh udah keren pake apa? Emang pintunya doang sih diangkat dikit biar nutup Hahaha Di selatunya pake paku Gencil Hahaha Agak keset ya Jadi diangkat dulu baru ke muka Karena iklan bener udah banyak yang masuk Min ya Kayak tadi tuh Tumbuh tuh ke atas bukan ke samping Iklan apa sih itu? Iklan susu Tumbuh tuh ke atas bukan ke samping Kalau kamu mau dianggap pantas Janganlah gampangan diajak sleeping Gaaaa Tududu di Watududaa Hahaha Cakep Min Min Lu tuh suka gampangan ngajak orang sleeping kan lu? Enggak gitu Staycation Masa kan Handphone lu oyo semua Hahaha Bacain ahlak orang aja lu Ayo nih boleh iklan-iklan lain nih Ada susu apa aja Kemarin kita dapet iklan susu beruang Iya Kita bang masih tahap nego Jadi? Kita nego sama lakinya Eh namanya susu mau kita peres kan lu bininya Hahaha Lakin mana yang rela di peres sih kan? Kan susu beruang Bukan susu bini orang Bukan susu bini orang Bukan susu bini orang Bukan susu bini orang Ayo 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 silahkan Bilin 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 Eh kita hari ini ada bilin apa nih mau? Hari ini ada sarung cap gajah dugem Hahaha Lagi di Holy Wing lupa salat Yee Tenang ada sarung cap gajah dugem Tapi sabun siri beneran bikin rapet gak sih Min? Sabun siri bikin rapet sih Gue salah kemarin sabun siri gue pake buat badan Lah? Gue begini-begini kalo hari mandi gue kayak unyil begini Hahaha Ya rapet kecengnya gimana sih lu? Hahaha Kalau penampilan aku hari ini gimana? Uh kamu kayak ini ya penghulu parung ya? Penghulu parung Lu gak usah ngantain gua Penghulu parung Lu seadar gak penampilan lu kayak apa ya? Ah kayak apa? Tukang biji torok Hahaha Kalau biji torok kaki di atas Kayak ngeluarin saus Hahaha Saos Eh lu pejabat deh mau kayaknya pejabat begini nih? DPR Serius? Dewan pengajian rutin Hahaha Dewan perwakilan rakyat Lu pejabat apa sih mau nih? Apanya? Kalo boleh tau lu pejabat banget soalnya penampilan lu Enggak kan gue pejabat peranakan Jawa Batak aku Yooo Peranakan Jawa Batak Wah kirain gue pengangguran Jawa Barat lu Hahaha Kalo lu apa nih jadi apa sih? Ah Hari ini cosplay jadi apa sih? Kok cosplay sih? Ini apa lu? Ini jadi pengaruh ruangan Pssst 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 Hahaha Aku biasa loh aku pejabat juga loh Gerah ya Bagaimana? Kenapa? Dimana-mana kalo ibu pejabat kipasnya pake kipas-kipas ukiran Kipas-kipas yang biasa jadi souvenir kondangan Lah namanya juga aku usaha kan aku ada usaha gede aku tuh pengusaha besar loh Usahanya apa? Saya buka sate ayam kukus Saya buka sate ayam kukus Saya buka sate ayam kukus Bagaimana? Hahaha Sejak kapan konsep sate ayam itu dikipas karena dibakar Eh sate ayamnya dikukus Lah? Orangnya kita bakar Hahaha Itu tukang sate paling sanyo kali Hahaha Dibakar Tapi kenapa kita hari ini berdandan seperti pejabat-pejabat Kenapa? Karena sahurnya facebooker ini selalu kedatangan-kedatangan tamu-tamu tak diduga Wah seperti? Seperti ada satu episodenya kita kedatangan Erick Thohir Oh Pak Erick Thohir Kamu butuh THR? Butuh Erick Thohir itu selalu kemana-mana bawa THR Serius? Karena Erick Thohir tanpa THR jadi eik oi Hahaha Gak ada THR Hahaha Eik oi Apa nih Pak Dikatain nih Pak Eh lu klarifikasi lu kan keluarganya bikin nama itu gak sembarangan mau Eh gua tuh sampe profil Pak Erick Thohir gue pelajarin Dia pernah punya jadi presiden klub Yang mana di klub di Liga Itali yang bikin Ahmad Dhani curiga Oh dimana? Nama klubnya Antermulan Nama klubnya Antermulan Nama klubnya Antermulan Nama klubnya Antermulan Siapa yang gak curiga? Eh kamu anter bini saya Hahaha Inter Milan Inter Milan Inter Milan Inter Milan Hahaha Nah gua penasaran banget nih mau reaction sahurnya Facebook Nah itu dia episode khusus hari ini adalah kedatangan Pak Erick Thohir Pak Erick Thohir bener banget Ada contohnya Pertamina 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 tau gak lu? Tau Perusahaan tempat bimbing aja Apa? Pertamina itu perusahaan tambang milik Narji Perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara Negara Narji Ya iyalah Ada juga PT ini Kayak lu kan hari ini pake mas-masan Iya dong PT Aneka Tambang Oh Aneka Tambang punya dia juga Terus gue bukannya sombong gue udah pernah kerja di Aneka Tambang Oh Ada tambang kue bantal Ada cakwe Hahaha Kue tambang yang digulung-gulung Hahaha Bukan tambang emas gitu Bukan sombong nih gue nih Hahaha Nah ini kita sedang banget kedatangan Pak Erick Thohir Iya Jadi pasti para chapter juga udah pada gak sabar kan Betul Oke kita gak perlu lama-lama semuanya udah standby Ini kameramen Gue gak sabar nih denger siapa lagi di luar ANTP yang standby ya kan Kameramen standby Standby Audioman Standby Superman Standby Standby semua Oke video standby Standby Main kart Main kart Video pertama kita Ini dia Bubur 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 Sayur Kau mau ngelawak sama dia, gua ga berani lanjut. Ya iyalah ga berani. Gak berani. Tadi juga kata Pak Eko gini, lepasin aja ga apa-apa. Gua bilang, pak tekotek. Permisi pak, ini sayurnya ada yang lebih murah ga pak? Wah ini sayurnya spesial. Spesial bagaimana maksud bapak? Sayurnya ada tebak-tebakannya ini. Apakah ini tebak-tebakannya? Sayur apa yang terang? Sayur apa yang terang? Tarunya ada lampunya. Sayur neon. Seterang dirinya. Ada bombalan dalam tebak-tebakan. Saya pak, apa pak? Apa? Tadi kan di Angel. Galak banget. Sayur apa yang terang? Ya sayur. Tadi lah sosial bagian Goodluck ini namanya. Salah. Sayur yang terang adalah habis gerak terbitlah. Terong. Terong. Terang. Kau ga berani. Gua ga berani. Gua ga berani, gua dimasih makannya ini. Tadi yang nonton, gimana? Terong. Terang. Terong. Ia pak Erik. Terong. Terong. Mulai sekarangазat terang ini Terong. Ya benar. Sebetul. Ada lagi? Ada lagi. Ada lagi. Ini merbus Terong aja pake bensin lho. Tentang-tentang BUMN Pemina. Sayur apa yang bergaul? Yang turbo lagi? Apa itu apa yang bergaul? Apa itu? sayur yang bergaul sayur brokoli 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 iya pak ikan ikan apa yang matanya banyak iya pak dia ga denger ikan teri se kilo pak wah pak yang matanya banyak ya iya ada lagi lagi banyak nih ikan teri 2 kilo sayur apa yang mesra sayur apa yang mesra sayur apa yang mesra sayur togeder sayur togeder iya pak iya pak togeder ya pak iya iya tapi kita perlu beri tempat tangan untuk kemampuan pak eriksohir untuk memberikan tempat tembakan cuma di saurya facebooker dia ngasih tempat tembakan terus masuk udah lucu udah teriak bubur padahal bawanya sayur pak eh maaf ya pak jangan dibaki-maki dong jangan teriak-teriak dong saking semangat aku tau ini kamu suara rakyat cuma jangan terlalu dikelepaskan lah disini lah mendingan daripada itu kita jangan mau kalah kita tebak-tebakan mau tiba-tiba kita tebak-tebakan lu kan sempet dijuluki sama ratu tebak-tebakan gak ada gak ada gue merata good looking eh sayur-sayur apa yang gak ada sayur-sayur apa tiba-tiba ada random banget hidup lu gak ada sayur-sayur apa gue dulu nih ya sayur-sayur apa yang gak bisa dimakan sama gue saya saya napkin masin maupun lu iya gua jawab aja ya apaan? sayur lo deh sayur lo deh sayur lo deh gue pengen ngeluarin tempat-temakan tentang sayur koli tiba-tiba bensin ini sayur koli ini masih tebakan sayur dong sayur-sayur apa yang keluarnya subuh-subuh banget sayur yang keluarnya subuh ada tukang sayur salah sayur on root motor rame-rame ngasih makan ke pemulung pemulungnya punya banyak makanan begitu aja terus sampai sarukan main tukang bubur dekaji muter aja sirkulnya nah di video kedua ini ini menceritakan tentang kehidupan Pak Erick Thohir yang katanya dia sempat mengenyam pendidikan di luar negeri eh Pak kenapa sih kita mesti bahas dia Pak ganti aja Pak karena ini memang lagi happening banget Pak Erick Thoh ini saya takut mau isi bensin malah diisi boba mobil begini ada boba video nanti kedua kita bahas tentang kehidupannya dia yang pernah tinggal di luar negeri sekolah di luar negeri iya makanya silahkan di tegni aduh kameramen standby audiomen standby tukang kembang roblox standby video mainkan mainkan mau jadi dia Ming kita beralih ke video selanjutnya aduh gue takut nih mau tentang kehidupan dia mau kan ini anaknya nonton pasti YouTube Facebooker udah pasti ceritanya bagaimana sih di Amerika iya jadi bisa bangsa indonesia oh rapi impersonate Pak Erick yes ini Inggris berbagai bangsa iya iya ini bahasa Inggris ini Pak Alfa jatuhnya kayak karakter mobil aja iya Menteri yang bener-bener humble banget nih bisa Bisa di senderi, nah kampus dimana, terus posisi Bapak dimana bagusnya gimana Pak? Iya Pak Pak, pake tangan 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 Pak Kalau di... Berdiri aja ya, oke Mana nih, New York atau LA nih? New York, New York Museum, museum, museum Museum disini nih Museum disini Kalau kampus Pak? Ada pertanyaan Pak Kampus disini Bapak posisi dimana sekarang? Nah, ini rumah disini kita Nah, hahaha Dih, pinggul muder-muder kayak nyamuk tempayan Nah, Amerika makannya apa nih? Banyak, ada burger Aku kan baru di Amerika Ada yang panjang-panjang tuh Ini kayaknya bukan Pak Eric ya Gua kayak Charlie ST12 gue bilang Ini siapa yang datengnya? Tukang sekuteng Nah, ini dia Habis Habis udah Ketalik, ketalik Sibuk ini Pake punyanya FD tuh Iya Loh, kok di Amerika ada sekuteng ya? Pake headphone ya? Mau kemana sih Pak? Nunggu aja dong tuh Eh boleh Dia orang luar tau kan ya? Nunggu aja nih Hei Bang, saya lapar Bang 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 Lu ngapain tadi? Bang, saya laper Saya mau makan bang Bang, bang Bang, bang Bang, saya laper bang Bang, saya laper bang Wah, saya dengerin musik nih Udah nyampe mana nih? Lah bukannya di Amerika 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 Gimana gue pulang? Dari mana? Dari mana? Dari Cirebon Dengerin musiknya kepanjangan Ampe Amerika Tindang telinga meledak gitu Cirebon ke Amerika Enggak Eh, saya lapar Lu ini mereka ulang kejahatan Gak 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 Ini Pak Erik Kohir Eh, bentar 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 Emangnya ada di Amerika Sekoteng kan gak ada Emang ada Pak Ini rusak, ini rusak, ini rusak. Salah ini. Masa di Amerika ada sekoteng coba? Mang, mesen satu, Mang. Ya, mesen juga. Iya, Pak, iya, Pak. Lucu, pengat, Pak. Lucu banget. Ini tumbenan nih, mau bikinan saya nih. Katanya orang saya kasih makanan pada nolak. Gak ada yang mau, Meng. 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 Masa sebuah ada kaki capungnya. Gak mungkin, Meng. Orang mau makanan, Meng. Udah orang kayak kamu, Meng. Lu tahu kenapa ada tumbuhan ecing gondok? Kenapa? Itu gara-gara dijek-jeknya jadi gondok. Gondoknya apa dia? Air gue ada cupangnya gara-gara. Lu, Meng. Udah pasti, Meng. Di video tadi, Min. Gue mau memberikan apresiasi yang cukup bagus untuk kaksetnya. Oke. Ada salju-saljuannya. Iya. Percis banget kayak di luar negeri ya. Kayak di luar negeri ya. Iya bener-bener. Tapi, Melimondonya boal Pak. Itu Melimondonya kemasan saset. Tiga sepuluh ribu. Ya ampun. Tapi kita jadi tahu kalau Pak Erick Tahir itu di Amerika sekolah di luar. Iya bener. Eh karena banyak juga ya teman-teman artis kita yang sekolah di luar negeri ya. Iya. Cinta Laura. Eh dia mah emang udah di luar negeri. Mau diayu nggak? Mau diayu nggak? Nggak. Bukan pertanyaan itu nama orang. Kau diayu nggak. Gimana sih lu? Ada Iqbal Ramadhan. Ah itu dia. Nama panjangnya kalau nggak salah Iqbal Ramadhan lain-lain. Bener Ramadhan. Ramadhan lain-lain bukan Iqbal Ramadhan. Lu kalau ngomongin masalah sekolah di luar, gue juga sekolah di luar Min. Oh luar negeri mau? Di luar akal sehat. Di luar negeri lah. Lu ngeremehin gue lo. Eh gue bukannya sombong Min ya. Gue nih dari SD sampai gue kuliah. Gue dapet BH Sisa. BH Sisa. BH Sisa. Eh BH Siswa. Hah? BH Siswa. Kalau BH Sisa. Jadi lu mah nggak paham. Isinya ngikut. Bukan. Lu mah nggak paham nih. BH Siswa. BH Siswa. Isinya ngikut ma'am. Eh BH Sisa. Sebelahnya jadi masker. Jadi mah gue cuma pake sebelahnya lo kayak bajak laut. Tutup. Iya, 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 iya. Nggak, nggak. Beneran ini gue BH Siswa gue. Oh lu BH Siswa. Gue dari SD sampai SMP gue tuh BH Siswa dari bokap. Dari bokap? Bokap gue meninggal. Nah dari SMA ke kuliah BH Siswa dari nyokap. Semuanya BH Siswa gue. Tapi BH Siswa malu ya. Ya tapi lu ada niatan nggak buat lanjutin kuliah di luar negeri? Kan sekarang gue anggelar gue udah tinggi banget ya. Oh lu udah tinggi banget mah. Lah iyalah. SH apa SPD apa SPBU? Gular gue tuh gelar sejadah di rooftop. 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 Iya tinggi. Tinggi banget gue. Rupiah tinggi. Ya Allah lucu banget sih. Gue mau lanjutin tapi lah. Tapi belajar dari Pak Erick sih mudah-mudahan kita semua bisa ngikutin jejaknya lah ya. Amin jadi orang sukses ya makanya. Amin kayak gitu. Kayak lu nih sekarang jadi pejabat ya kan. Wah iya dong. Wah ada si lu tinggi ahlak lu rendah. Masa lu tinggi ahlak lu rendah. Ada si lu tinggi ahlak lu rendah. Ada si lu tinggi ahlak lu rendah. Tapi kalo gue liat Min diliat dari sanggul lu Min. Masa depan lu cerah. Dari sanggul doang masa depan. Karena sanggul lu di belakang kalo di depan masa depan lu gelap. Kita langsung ke video yang ketiga nih ya. Ya oke. Silahkan mongki mau. Siapa aja yang standby. Ameramen standby. Standby. Dia omen standby. Oh pasti standby dong. Boneka mampir tokoban standby. Begini-begini. Begini-begini. Itu gue suka latar tuh mau gue suka masuk aja. Gara-gara dia begini cepet banget. Bener-bener. Oke video standby. Mainkan. Mainkan. Pak Erick. Apa nih. Aduh Pak Erick lagi nih yang disini. Sekarang kita mau coba roasting gimana. Waduh. Wah Pak Erick roasting. Mas Eko. Kita di-roasting apa? Penting gak gak bisa dijawab ya. Pak Eko dan Pak Eko nih. Aduh. Aduh. Pak Erick jadi stand up comedy. Siap. Siap Pak. Siap Pak. Dari Raffi dulu. Raffi. Oke Pak. Raffi. 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 Raffi nya. Bini nya manusia silver. Kepada ini. Raffi. Rahasianya selalu ketahuan. Raffi. Rahasianya selalu ketahuan. Tapi malah jadi cuaah. Ah iya bener. pikirannya tuh apa-apa jadi cua yang bener itu alamat padu tiga cita-citanya ngerosting pun bisa ngerosting Raffi Ahmad Sultan Andara gokil kan bukan Pak Erick doang katanya Mimin juga bisa loh tapi apa? Kimau kaknya apa Min? kak kak kalau dilihat-lihat enak juga ya eh gue loh kok namanya gue pake Q kak i i ih udah punya cewe belum ya? mau udah mau cepetan mau m menarik hati aku banget i i love you oh oh itu semua bohong oh itu semua bohong oh itu semua bohong hahaha bagus bagus kan nama gue Mimin kan nama gue Mimin sekarang lu gue tanya Erick Tohir eh kan nama gue Mimin Erick Tohir eh lu bagaimana karena nama lu Mimin kenapa jadi Erick Tohir? mana panjang banget namanya eh gak bisa dong harus jawab ya Erick Tohir tapi panjang Min iya ya Erick aja ini satu segmen sendiri Pak Erick aja ya Erick Tohir E-nya emang dia pejabat yang luar biasa sekali sangat humble r-nya remaja orang tua semuanya suka sama dia i-nya i apalagi gue demen banget gue Tohir-nya bagaimana namanya huruf kan di pecah-pecah jadi Tohir sendiri hahaha lu gimana gue gedor juga lu kaknya kaknya apa ya Pak Erick kan kaknya ya kalau ada di 2 juta bisa kali Pak buat lebaran hahaha hahaha gue ngelamatin mertua dulu lah hahaha ketian mertua ya di keset dulu mertua lebaran pakai baju partai hahaha 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 paling gak enak tuh kalau misalnya kita tinggal sama mertua Min paling gak enak pada saat kita mau memproduksi anak oh iya bener iya kan setuju kita udah mandi udah wangi banget pakai parfum udah kunci pintu begitu kita mau menggauli istri pintu kita diketok suruh pindahin motor doang hahaha udah tau nih malam Jumat ini udah saatnya Sunnah Rasul hahaha gue udah siap nih diketok mau pindahin motor mau hahaha hahaha akhirnya gue pindahin motor gue mertua gue gue taruh luar hahaha hahaha udah ya Min Min capek gue capek kalo gue sekarang saatnya mau bagi-bagi THR wah karena kan gue disini cosplay jadi orang kaya wah pejabat oh iya dong nih liatnya kekayaan gue wah lu bagi-bagi THR mau tuh hah lu jangan liat ini tempat ayam hah ini ayamnya ayam besugihan ini ayamnya ayam besugihan ini ayamnya ayam besugihan ini ayamnya ayam besugihan ini muder-muder kemana-mana tau tadi masuk duit aja tuh lu liat kalo disini ayam kayak di pelawakan-pelawakan lain tuh duitnya tuh oh liat dong ini kalo duit yang asli itu pake peci oh iya apa-apa nah pasu pake snapback biasanya hahaha di kebelakangin snapbacknya om udah iya orang kaya bukannya sombong kerjaan gua tiap lagi manasiin duit biar gak basi kerjaan gua tiap pagi mana sinu biar gak basi percaya gua di mana manasiin duit biar gak basi percaya gua bagasih wuh ah sayur sop duit lu udah gue mau ulang dulu wih wah mobilnya sportnya eh mohon mohon beli pak ya itu saya denger petetak petetak Tetap, tetap, tetap. Itu mobil spot mana? Itu mobil spot mana? Itu mobil spot mana? Itu perasaan kuda monas, Pak. Tapi kan yang penting kuda saya di alman yang metik. Ya ampun. Oke deh buat para chopper jangan lupa nih selalu nonton Facebooker Reaction, Paris Reaction. Gimana sih gue ngomongnya? Pokoknya jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di bunyiin loncengnya. Pak saya mau ikut, Pak. Terima kasih sudah menonton!